5, 4, 3, 2, 1, 0 Halo adik-adik semuanya Selamat datang di channel youtube Kak Citra Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 6 Kita belajar di tema 2 persatuan dalam perbedaan Sub tema 3 bersatu kita teguh pembelajaran yang pertama Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat Persatuan akan memperkuat tekad sehingga menghasilkan tujuan yang ingin dicapai Hari ini kita akan belajar tentang persatuan yang membuahkan hasil sesuai harapan Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa merupakan kewajiban seluruh rakyat Indonesia Karena negara kita terdiri dari berbagai suku, agama, dan ras Sebagai pelajar kalian dapat bersatu dalam diskusi saat belajar di dalam kelas Persatuan yang memperteguh tekad dalam mencapai tujuan telah dicontohkan oleh para pejuang kita adik-adik Proklamasik Indonesia sebagai tonggak kemerdekaan Indonesia merupakan wujud dari persatuan bangsa Indonesia Kemerdekaan Indonesia dicapai setelah melalui perjuangan panjang para pejuang bangsa melawan penjajah Persatuan yang kuat memperteguh tekad mereka untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur Keteguhan hati dalam mewujudkan persatuan dapat dicontoh dari seorang pemuda di masa proklamasi kemerdekaan Siapa ya tokoh pemuda tersebut? Mari kita pelajari adik-adik Amati tulisan berikut ini Apa yang kalian ketahui tentang naskah di bawah ini? Ini adalah naskah proklamasi Yang atas ini adalah naskah proklamasi tulisan tangan Insinyur Soekarno Lalu dari tulisan tangan ini diketik oleh Sayuti Melik dengan ketik ya dikadik ya mesin ketik ya zaman dahulu Diketik untuk dibacakan nanti saat kemerdekaan Republik Indonesia yaitu tanggal 17 Agustus 1945 Lalu apa hubungannya naskah proklamasi ini dengan foto yang ada di sampingnya yaitu BM Diah Nah kita akan pelajari bersama adik-adik BM Diah dan naskah asli proklamasi Teks proklamasi awalnya itu ditulis tangan oleh Soekarno kemudian diketik oleh Sayuti Melik agar terlihat rapi Teks asli tersebut ternyata dibuang ke tempat sampah adik-adik Salah seorang pemuda yang ikut hadir pada saat persiapan proklamasi kemerdekaan adalah BM Diah Ia lalu mengambil naskah asli tadi dari tong sampah dan menyimpannya BM Diah ini menilai bahwa teks tersebut memiliki sejarah yang tinggi Naskah asli yang disimpan BM Diah selama 46 tahun 9 bulan 19 hari Kemudian dikembalikan kepada bangsa Indonesia Dia membawa naskah asli proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia Pada hari Selasa pagi tanggal 19 Mei 1992 pukul 10 lebih 30 menit dan menyerahkannya melalui Presiden Soekarno Wah sangat lama ya adik-adik ya dari tahun 1945 sampai tahun 1992 Berarti 46 tahun lebih BM Diah membawa teks asli proklamasi Jadi itu adalah teks yang merupakan tulisan tangan dari Insinyur Soekarno Lalu BM Diah ini menyerahkan kepada Presiden Soeharto yang menjabat pada tahun 1992 Naskah itu kemudian disimpan oleh Arsip Nasional atas anjuran Soeharto Keputusan BM Diah untuk menyimpan naskah asli itu sangat tepat Seluruh bangsa Indonesia sampai sekarang dapat menikmati naskah asli proklamasi Dan belajar banyak dari kejadian saat itu Nah itu tadi hubungannya antara BM Diah dan naskah asli proklamasi Amatilah kata-kata yang terdapat pada bacaan tersebut Apakah kata-katanya termasuk kata baku? Apa ya itu kata baku? Nah kita akan belajar ya adik-adik Jadi ada kata baku dan ada juga kata yang tidak baku Pengertian kata baku Nah kata baku adalah kata yang digunakan Sesuai aturan atau kaidah bahasa Indonesia Yang sudah ditentukan sebelumnya Pengertian kata baku juga merupakan Kata yang penggunaannya itu sesuai ejaan adik-adik Dan sesuai dengan aturan pendoman bahasa Indonesia Yang baik dan benar yang bersumber pada kamus besar bahasa Indonesia Selain itu penggunaan kata baku Dapat dilihat dari penggunaannya yang sesuai dengan EYD EYD itu ejaan yang sudah disempurnakan Penggunaan kata baku ini biasanya digunakan Untuk pengungkapan bahasa yang bersifat resmi Dalam bentuk surat maupun naskah pidato Itu harus memakai kata baku adik-adik Ciri-ciri kata baku adalah Satu, tidak dipengaruhi bahasa daerah Dua, tidak dipengaruhi bahasa asing Tiga, bukan bahasa percakapan adik-adik Yang keempat, pemakaian imbuhan pada kata bersifat eksplisif Lalu pemakaian kata harus sesuai dengan konteks kalimatnya Kata baku ini bukan kata yang rancu ya Karena sesuai dengan ejaan Lalu apa pengertian dari kata tidak baku? Nah kata tidak baku merupakan kebalikan dari kata baku Yang penggunaannya tidak sesuai dengan aturan dan kaedah bahasa Indonesia Jadi tidak seperti bahasa baku tadi Yang harus sesuai adik-adik Ketidak bakuan sebuah bahasa Tidak hanya ditentukan dengan penulisan yang tidak sesuai pedoman Namun juga terjadi karena salah penulisan Pengucapan yang salah dan susunan kalimat yang tidak sesuai Kalimat tidak baku itu biasanya digunakan dalam percakapan kita sehari-hari Yang terkesan lebih santai dan tidak kaku Nah kata tidak baku juga dapat digunakan saat berdiskusi Membahas sesuatu bersama teman dan keluarga kalian Ciri-ciri dari kata tidak baku yang pertama adalah Umumnya itu digunakan dalam bahasa sehari-hari Yang kedua bisa dipengaruhi bahasa daerah dan bahasa asing Yang ketiga itu bisa dipengaruhi dengan perkembangan zaman Dan bentuknya dapat berubah-ubah Memiliki arti yang sama meski terlihat beda dalam bahasa baku Jadi nanti bahasa baku dan tidak baku ini memiliki arti yang sama Hanya kadang penulisan dan pengucapannya saja yang berbeda Contohnya disini adalah kata-kata yang tidak baku itu ada nasihat Ada apotik ya pakai I Cuman gubuk Pakainya gubuknya G Jadual Nah itu contoh kata tidak baku Lalu kata bakunya apa? Bukan nasihat Tapi nasihat Jadi pakai I adik-adik Ya disini ya Ini pakai E disini pakai I Ini adalah kata bakunya Ini secara resmi sesuai dengan ejaan Apotik Itu kata bakunya adalah apotik Pakai E Cuman itu kata bakunya cuma Gubuk itu harusnya pakai K Jadwal itu pakainya jadwal Ini kadang yang kita pakai untuk berbahasa sehari-hari Nah kata-kata baku ini biasanya dalam acara-acara resmi Harus sesuai dengan ejaan yang disempurnakan atau EYD Bacalah teks sekali lagi adik-adik Nah kalian bisa play ulang tadi ya Teks tentang BMDiah dan naskah proklamasi Temukan informasi penting dan tulis pada peta pikiran berikut Kembangkan informasimu dengan memperhatikan kata baku Dan jangan lupa menggunakan kalimat efektif Apa itu ciri-ciri kalimat efektif? Satu, memiliki unsur penting atau pokok Menggunakan struktur bahasa yang tepat Memenuhi kaedah ejaan yang berlaku adik-adik Dan menggunakan pilihan kata yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan Nah kalian bisa menuliskan informasi tentang BMDiah Dan naskah asli proklamasi itu dalam peta pikiran Jadi peta pikiran ini apa? Apa yang terjadi misalnya ya Kalian bisa tulis oh BMDiah memungut naskah asli proklamasi dari tempat sampah Nah seperti itu Nah disini Kak Citra punya contoh dari peta pikiran yang ada Dari bacaan BMDiah dan naskah asli proklamasi Pada pertanyaan apa disini Kak Citra bisa menuliskan seperti ini Peristiwa BMDiah menyerahkan naskah asli proklamasi kemerdekaan kepada bangsa Indonesia Mungkin pertanyaannya apa yang dilakukan BMDiah terhadap naskah asli proklamasi? Apa peristiwa yang terjadi ya Yang dilakukan oleh BMDiah Yaitu BMDiah menyerahkan naskah aslinya Lalu untuk pertanyaan mengapa Nah mengapa BMDiah itu memuat naskah asli dari proklamasi? Karena BMDiah menilai bahwa teks tersebut memiliki sejarah yang tinggi Nah siapa saja yang ada dalam bacaan tersebut Oh ternyata yang ada dalam bacaan tersebut ada BMDiah, Soekarno, Sayuti Melik, Soeharto Atau kalian juga bisa menulis siapa yang memungut naskah asli proklamasi? Oh BMDiah Lalu kepada siapa BMDiah menyerahkan naskah proklamasi? Oh kepada Soeharto Nah terus di mana BMDiah menyerahkan naskah asli proklamasi? Di Jakarta Kapan BMDiah menyerahkan naskah asli proklamasi? 19 Mei 1992 Lalu bagaimana akhirnya setelah BMDiah memberikan naskah asli proklamasi? Ya akhirnya seluruh bangsa Indonesia sampai sekarang dapat menikmati naskah asli proklamasi Nah itu tadi tentang peta pikiran dari bacaan BMDiah dan naskah asli proklamasi Beluntas adalah tumbuhan semak Tumbuhan ini bercabang banyak, berusuk halus dan berbulu banyak adik-adik Beluntas dapat tumbuh di daerah kering, tanah keras dan berbatu Tingginya bisa mencapai 3 meter Dengan habitat dan ciri fisiknya tersebut Beluntas banyak dimanfaatkan sebagai tanaman pagar Banyak rumah-rumah menggunakan beluntas sebagai pagar hidup Ini bacaan mengenai tumbuhan beluntas Keong sawah adalah tutut hidup di perairan dangkal yang berdasar lumpur Keong sawah banyak hidup di sawah, rawa-rawa, pinggir danau, dan pinggir sungai kecil Keong sawah berguna untuk membersihkan lumut di kolam ikan Keong membersihkan lumut atau rumput yang biasanya tumbuh mengambang di atas air Nah dari bacaan itu tadi kita mengetahui setiap tanaman dan hewan itu memiliki manfaat untuk manusia Manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan Nah kita akan belajar nih apa saja yang manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan Yang pertama adalah penghasil bahan pangan atau bahan makanan Manusia itu memanfaatkan hewan untuk bahan makanannya Seperti daging, telur, dan susu adik-adik Jadi dimanfaatkan untuk penghasil pangan Yang kedua dimanfaatkan untuk penghasil bahan sandang Nah hewan itu memiliki manfaat terkait kebutuhan sandang Sandang itu apa Kak Citra? Sandang itu pakaian Seperti kain wool Dari domba lalu kain sutra yang berasal dari serat kepong-pong ulat sutra ya Ini domba yang diambil woolnya untuk dijadikan pakaian Seperti ini woolnya adik-adik Jadi domba itu berbeda dengan kambing ya Domba itu lebih banyak bulunya adik-adik Nah disitu nanti bulunya itu, woolnya itu akan dipotong Nah disitu akan diubah menjadi pakaian Lalu ada lagi kulit hewan seperti sapi dan kerbau Itu bisa dimanfaatkan dalam pembuatan jaket Lalu manfaat hewan berikutnya bagi manusia dan lingkungan adalah Penghasil bahan kerajinan Kulit sapi dan kerbau selain tadi bisa dibuat untuk jaket Itu bisa sebagai bahan pembuat wayang kulit adik-adik ya Jadi wayang kulit itu ada yang dibuat dari kulit sapi dan kulit kerbau Lalu selain itu ya bulu angsa bisa dimanfaatkan untuk pembuatan kok Untuk bermain bulu tangkis Manfaat hewan berikutnya adalah penghasil pupu organik Nah kotoran berbagai jenis hewan seperti sapi dan kambing itu bisa diolah adik-adik Sehingga digunakan untuk mempupuk tumbuhan-tumbuhan di sekitar atau di perkebunan Nah disini pembuatan pupu dengan kotoran ini disebut dengan pupu kandang adik-adik Jadi termasuk pupu organik yang sangat baik dan tidak membahayakan bagi lingkungan Jadi berasal dari kotoran hewan ini ada cara pengolahannya adik-adik Lalu manfaat hewan berikutnya adalah penghasil tenaga Nah tenaga gajah itu bisa dimanfaatkan untuk mengangkut kayu Kalau di daerah Surmatra, Kalimantan itu banyak gajah yang bisa dimanfaatkan untuk mengangkut kayu Lalu tenaga kuda dimanfaatkan untuk menarik delman Tenaga kerbau, sapi dimanfaatkan untuk membajak sawah Jadi ini manfaat hewan yang menghasilkan tenaga Sekarang manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan Manfaat tumbuhan yang pertama adalah sebagai bahan makanan tentunya ya adik-adik ya Bagian tumbuhan yang dapat digunakan untuk bahan makanan itu batang, daun, bunga, buah, dan biji Lalu untuk bahan sandang ternyata bisa juga dibuat untuk pakaian adik-adik Dari apa? Serat kapas adik-adik Nah ini serat kapas dapat dimanfaatkan untuk membuat kain katun Lalu kegunaan tumbuhan berikutnya adalah sebagai bahan bangunan Contohnya kayu dari pohon jati adik-adik Ini sangat kuat adik-adik bisa dimanfaatkan untuk bahan bangunan Contoh lain adalah pohon kelapa dan pohon meranti Ini biasanya dipakai untuk bahan bangunan karena strukturnya sangat kuat Manfaat tumbuhan yang berikutnya adalah sebagai bahan obat Nah banyak sekali tanaman yang dimanfaatkan untuk obat Ini Kak Citra hanya beberapa saja yang Kak Citra beri contohnya Yaitu yang pertama ada jahe Itu untuk mengobati batuk Daun kumis kucing untuk mengobati ginjal Daun jabu biji untuk mengobati diare Dan masih ada lagi ya adik-adik Ada temulawah, ada kencur, ada pandan Pokoknya macam-macam tanaman itu bisa Ada yang bisa dimanfaatkan untuk obat Itu tentunya alami dan tidak berbahaya Contoh untuk manfaat tumbuhan bagi manusia selanjutnya adalah Sebagai bahan pewarna alami Nah tanaman itu dapat digunakan sebagai pewarna Contohnya ya sawi dan pandan itu untuk warna hijau nih adik-adik ya Untuk warna hijau Lalu wortel itu untuk warna jingga Kunyit itu untuk pewarna kuning adik-adik Nah disini ya Lalu ada buah beet itu untuk pewarna merah ya Terus ada Kak Citra lupa ini namanya seperti kul Tapi warnanya ungu Itu juga untuk ungu adik-adik Lalu daun teh itu untuk warna coklat Nah ini sebagai bahan pewarna alami Manfaat tumbuhan yang berikutnya adalah menjaga kualitas air Tanaman bakau menjadi penyaring alami dari air laut menjadi air tawar Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar nih bagaimana manfaat tumbuhan bakau ini Tumbuhan bakau ini tumbuh di pinggiran pantai adik-adik Jadi disini untuk mencegah abrasi dan memecah gelombang air laut Lalu selain itu juga untuk menyaring secara alami Antara air laut yang asin dan air tawar yang tidak mengandung garam Jadi menjaga kualitas air Setelah proklamasi kemerdekaan Bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka Merdeka dari segala bentuk penjajahan Setiap warga negara berhak untuk menikmati kemerdekaan tersebut adik-adik Namun kita juga berkewajiban loh untuk menjaga kemerdekaan Kemerdekaan yang diraih dapat mewujudkan rakyat menjadi makmur dan sejahtera Karena mereka bebas berkarya dan menambah wawasannya Nah amati gambar berikut adik-adik Pada zaman penjajahan ya adik-adik ya Bangsa Indonesia itu disuruh bekerja Tapi hasilnya bukan untuk bangsa Indonesia Tapi hasilnya diberikan kepada penjajah Nah ketika kita sudah merdeka Maka para petani juga memiliki kebebasan untuk bercocok tanam Kita juga bisa sekolah adik-adik Kalau zaman penjajahan dulu yang bisa sekolah hanya anak-anak dari para bangsawan Anak-anak dari rakyat biasa, rakyat jelata tidak boleh sekarang Tidak boleh sekolah Nah kalau sekarang adik-adik kalian sudah bisa sekolah ya Karena negara kita sudah merdeka Gambar tersebut mencerminkan rakyat yang sejahtera Mereka menikmati kemerdekaan dengan memperoleh kebebasan Dan melakukan pekerjaan dan memperoleh pendidikan Itu karena bangsa kita sudah merdeka Apa pengaruh kemerdekaan bagi petani atau pedagang adik-adik? Petani dan pedagang bisa berjualan dengan bebas ya Tidak perlu aturan seperti zaman penjajahan dulu Lalu apa pengaruh kemerdekaan bagi pelajar? Akhirnya apa? Pelajar bisa bersekolah Bisa belajar dengan baik ya Apa yang harus dilakukan rakyat agar sejahtera adik-adik? Ya harus bekerja, harus berusaha Itu yang dilakukan rakyat ya Supaya sejahtera Lalu kalian bisa menuliskan Tiga kegiatan yang dapat kalian lakukan Agar kalian berhasil sebagai pelajar Ya contohnya belajar, membaca buku Ya banyak berdiskusi dengan teman tentang pelajaran Seperti itu kegiatan yang bisa kalian lakukan Negara yang besar adalah negara yang rakyatnya sejahtera Agar sejahtera kita wajib bahu-membahu Melaksanakan kewajiban kita Agar tujuan kita tercapai adik-adik Negara yang sejahtera dapat termujud Apabila rakyatnya bersatu Bekerja sama mencapai tujuan Demikian tadi adik-adik pembahasan kita Di tema 2 Subtema 3 Bersatu Kita Teguh Pembelajaran yang pertama Semoga video ini bermanfaat Untuk adik-adik semuanya Kak Citra mohon maaf jika dalam penyampaiannya Kak Citra ada kesalahan kata Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa lagi di video selanjutnya 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 Terima kasih